Terima kasih. 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 Saksi SA sebanyak dua kali. Karena saksi SA ketakutan dan diancam, makanya saksi SA juga korban pencabulan terhadap pelaku. Selanjutnya setelah pelaku mencabuli korban dua kali, pelaku mengantarkan korban ke jalan SM Raja kecamatan Medan Amplas Kota Medan diturunkan di situ pada pukul 04.15 pagi. Selanjutnya pelaku langsung membawa kabur sepeda motor dan handphone milik korban pencabulan tersebut. Hasil penyelidikan tim Tekad Satriski Polresa dan Sedang berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya. Terima kasih. Pelaku mengamankan pakaian yang digunakan, pakaian dan sepatu yang digunakan pelaku pada saat kejadian. Demikian korban dua kasus mengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan. Apabila teman-teman media ada pertanyaan, para tersangka yang melakukan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan KUHP, pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan pidana penjara, ancaman hukuman pidana penjara yaitu 12 tahun penjara.